Jadi, gue diracunin guys Langsung unboxing aja Dia tuh aktif, berubur aktif banget guys Jadi, tuh, rocky semangat ya Halo guys, kembali lagi, jadi Gue diracunin guys Teracuni gue Jadi, rencana gue mau ambil satu ikon Kayak anak orang ini guys, yang ini Gila mantap, ini size sekitar mungkin 14 ya Ya, 13-15 cm Ya, 13-15 cm Cuman, jidat atasnya agak luka sih Cuma itu mah gampang Gampang, itu cepet banget Hitungan minggu dah Hitungan minggu dah Kerapi Bayarnya Tuker motor Pijalan gede ya Ini cara memaking ikan gabus Tapi kalo dipakingan tuh Dia bisa awas berapa lama sih? Berapa jam? Kalo pake oksigil sih 3 hari juga kuat 3 hari kuatnya Kalo ga pake oksigil cuman kayak nutup gitu Pake angin doang sih ga disalahin ya Jangan ya? Ini udah kayak ikan cupang gitu ya Gak disalahin Ini pakingnya Mau tau harganya berapa? Langsung aja chat ke instagramnya Sini nih MVP Gabus Dan juga Gabus Eda Gabus Jadi kalo kalian yang belum nonton part 1 yang kita grab-bag kita ngomongin edukasi mengenai apapun itu gak bagus jadi langsung cek aja videonya ini kita langsung mau pulang ke nanti kita set up dan unboxing oke gak bisa oke kita udah nyampe rumah gila perjalanannya lumayan jauh awal lagi tadi naik motor capek nah ini dia masih butek jadi tuh guys gue tuh sebenernya tidak berencana untuk membeli ikan disana tadi tapi setelah gue melihat ternyata ikannya bagus-bagus banget dan akhirnya iman gue ter goda ternodai iman gue tidak kuat dan akhirnya gue bungkus satu ekor ikan aurandi ini dia ini udah diaklimasi dari tadi udah 5-10 menit kayaknya 5-10 menit sih udah nih jadi bentar lagi kita unboxing aja tapi kita bahas dulu jadi ini gue jatuh cinta dengan aurandi ini ini sebenernya kandangnya sebenernya udah kecil ya aquariumnya untuk dia jadi kedepannya mungkin gue bakalan beli aquarium yang 60 cm nah si aurandi ini mungkin nanti kedepannya kita pindahin ke tempat sih yang 60 cm cuman gue belum ada nanti aja gak apa-apa sementara disini sebulan dua bulan gak apa-apa lagi disini kan pertumbuhannya kan gak begitu cepet juga jadi gak apa-apa disini kan airnya keruh tapi yang penting kualitas airnya juga udah bagus gitu ini keruh karena airnya gue baru masukin ini keruhnya itu karena si debu-debu dari apa namanya nih pasir ini dia terbang gitu guys jadi kemana-mana debunya dan airnya jadi keruh gini guys tapi tuh aurandi tuh aktif banget langsung unboxing aja dia tuh aktif berdua aktif banget guys jadi dia lompat mulu guys di tadi di tempatnya tadi kan dia kayak lompat juga sepup-sep pas disini di plastiknya dia juga geresek-gerusuk mulu dia bener-bener aktif banget ya tandanya itu sebenernya kalau kayak gitu tuh ikan sehat guys sehat aktif gitu kalau misalkan diem parkir di bawah gak ngapa-ngapain itu tanda tanya guys gitu guys jadi lebih sebenernya lebih bagus ikan yang aktif gini tapi jangan terlalu aktif juga ya kalau terlalu aktif berarti tandanya bisa jadi itu stress stress gitu ya sekarang kita buka aja yuk kita unboxing gak apa-apa sama air-airnya kita jembelin biar dia gak terlalu kaget dia tuh berapa agresif banget ya sumpah deh biar dia keluar sendiri yuk yuk gue ngeri dia lompat tutup hmm gila ini cakep banget sih ini orang tinggal ini liat tem liat fin atas fin bawahnya gila bagus banget warnanya warnanya belum terlalu keluar karena airnya masih crew dan dia masih beradaptasi kemungkinan besok baru keluar warnanya nah ini kepala ini minus ini guys di kepala atasnya itu ya gak di kepala atasnya tuh dia kayak ada ini apa sih sisiknya itu kelupas gitu guys mungkin sempet nabrak tutup jadi akhirnya kayak gitu tapi overall sih bagus sih orang tingnya kualitasnya siripnya apa sih dorsal atas dorsal bawahnya juga gondrong gitu nah mungkin kita update besok ya ini soalnya gak enak banget ini liatnya jadi kita shooting lagi besok nih pasti besok udah jernih akhirnya oke ini dia udah 2 hari setelah dimasukin nih update jadi ini dia warnanya agak pudar sih sebenernya karena tank putih sebelumnya di penjualnya kan tank hitam nah kedepannya gue pengen ganti ini tank yang geser 80 cm biar dia bisa sampai dewasa mungkin backgroundnya warna hitam gitu guys jidatnya atasnya sudah mulai menyembuh tuh cepet sih terus itu bawah-bawah itu bekas pasir tuh guys cakep sih nih awar henti ya gondrong birunya lah dong sirip atas dan bawah birunya itu loh mantap banget tapi belum mau flaring tangan dia belum mau flaring tangan dia tuh masih bongong-bongong aja kalau dikasih tangan tapi warnanya oke banget sih nih tinggal progress sedikit tank hitam langsung jadi makin cakep nih awar henti sini sini tuh belum mau dia flaring tangan jadi kita kasih makan ya kemarin udah gue coba kasih makan dia mau deh jadi sekarang kita kasih makan dia udah tau tau mau dikasih makan ini gue kasih peletnya pelet siklip yang untuk naikin warna juga cuma ini pelet sementara gue lagi beli belum dateng tuh tuh roky semangat ya warnanya cakep ya mantap tuh ini kalau tank put tank hitam cakep sih itu di belakang kamu itu makanan ini gak ngeliat nah tuh barnya emang gak tebel ya guys barnya dia tipis-tipis tapi nanti makin dewasa makin tebel biasanya barnya gue gak sabar sih sampai dia gede gimana sih kualitasnya oke mungkin segitu aja kali update-nya oke guys jadi itu dia awar henti baru gue kalau kalian yang suka konten cana bisa komentar aja di bawah terus kalian rekomendasiin cana toko cana atau pasar ikan yang banyak cananya biar kita samperin gitu oke jangan lupa like, komen, subscribe dan nonton video kita yang lainnya masih banyak mengenai ikan-ikan predator hewan-hewan absotis dan lainnya oke dadah tuh disini ini ini nah kan ini ini Terima kasih telah menonton